Halo Assalamualaikum, kali ini aku lagi jalan-jalan ke Gepun Teh Ngargoyoso bareng Bunda. Ada juga itu dedek-dedek cantik yang lagi foto di belakang aku. Halo Rista, mana Rista nggak kelihatan? Surya nih, mana Surya? Kita lagi cari oksigen bersama-sama di sini. Oke guys, ikutin terus video aku ya. Terima kasih sudah menonton, sudah like. Oke, ini kebun kemuning memang sih nggak se-ijau dulu dan udaranya pun nggak se-dingin. Nggak se-dingin dulu karena mungkin sudah terlalu banyak dibangun. Terus ada juga yang tempat-tempat dikasih apa sih kayak parkiran buat mobil biar kita juga bisa main di sini. Kalau kemarin, parkirannya tuh cukup sentih. Tapi beberapa tahun terakhir ini dibikinkan parkiran yang agak luas. Tapi ya itu guys, ini karena musim kemarau jadi berdua dan kering. Wey! Seperti itu. Oke, kayak gini. Terus nanti di bawah sana itu banyak ini ya. Itu-itu tempat mengenang. Biasanya menyediakan instan, kofini, susu, kayak gitu. Terus karena ini vitaminnya kesini, ini hari Selasa. Jadi Uday. Nggak seramai kalau Pasuk N. Pun penjualnya juga nggak sebanyak Pasuk N. Itu banyak banget macem-macem ya yang jual. Tapi karena ini namanya hari Selasa. Jam kerja dan jam sekolah. Jadi sedikit banget yang buka juga. Padahal luar-luarannya juga banyak sebelumnya. Cuma apa namanya? Yang buka itu bikin terus. Nanti maafkan tempat-tempat yang tertuju ini. Sekitar lagi yang mati sini. Karena terlalu asik ngobrol. Jadi ini aku tunjukin aja gimana kebun teh ngargoyoso. Oh my God. Ini nanti harus ngecut. Di sana itu ada adek yang sedang berfoto Ria. Dan di sini yang kefoto. Seperti ini ya guys. Biasanya kalau foto demi foto yang bagus. Ada pengorbanan seorang fotografer yang harus nyesal. Oke ini kalau dari Solo itu kurang lebih makan perjalan berapa menit Bunda? Kurang lebih 1 jam lah. Tergantung jalannya. Kayak gitu. Ya tergantung jalannya ya. Jadi kalau mungkin jalannya tidak terlalu ramai. Kalian bisa sampai di sini dari Solo itu sekitar 1 jam 1 set aja. Seperti itu. Terus di sekitar sini. Nanti kalian juga bisa berkunjung ke berbagai macam resto. Resto nya banyak banget di sini. Kalian bisa pilih sendiri. Di sepanjang jalan itu. Jalan nanti di bawah sana. Dan juga ada air terjun jumok. Air terjun paranginjo. Ada candi sukuh, candi cetok. Kalian bisa mampir ke sana. Untuk harga tiketnya berapa. Nanti coba ya. Aku cek dulu sekarang berapa. Kalau kenang denger-denger. Kayak jumok itu yang kemarin cuma Rp 5.000. Sekarang udah naik jadi Rp 10.000. Seperti itu. Wow. Kok jadi raut lagi ya? Mendung raut dan. Oh iya? Mendung raut dan melepuh warung Raja Jan. Mendung raut dan melepuh warung Raja Jan. Tumpang kamar mandi. Oke. Lo aku kalo masuk Penge Ос month. Apa ini? Gade. Engga. Engga beli tapi tempang kamar mandi. ные? Hai. Ad Тоilet. Hai Oke kita mau turun ya sudah pukul 12 sudah pukul 12 kita mau turun karena nanti jam 2 kita harus sudah sampai Solo karena jam 3 kita harus kerja oke Terima kasih Nah seperti ini banyak banget kan tempat-tempat untuk kalian mampir buat makan, buat cari yang hangat-hangat, cari kopi, cari Tuh banyak yang tutup ya karena hari ini weekday jadi cukup sepi dan banyak yang tutup ini cukup kalau di video cukup bagus ya maksudnya kelihatan hijau gitu asapnya ya bagus sih ini cuma memang agak kan seperti itu hati-hati ya ini jalan turun kita mau pulang pastikan sepeda atau kendaraan kalian tak mobil tak sepeda motor kalian beda-beda dalam keadaan fit ya karena jalannya cukup berliku dan turunannya juga cukup tajam pastikan yang sudah pintar menjoki motor iya pastikan kalian juga pintar bawa motornya karena tuh cukup curam nah ini ada air terjun suren jadi di sekitar kemuning ini itu nggak cuma kebuntah ya ada berbagai macam tempat wisata yang bisa kalian kunjungi kayak air terjun, kayak candi, kayak gitu terus kayak resto-resto lumayan lah kalau misalnya cuma buat refreshing sebentar kayak aku ini karena aku tinggalnya di Solo dan di Solo kan ya kota ya kota kecil tapi kan sudah cukup padat dan ramai jadi kadang pingin banget lihat yang icu-icu aku biasanya sama saudara sama my swawomet bunda tika itu kita sering banget ngeluangin waktu pagi hari kita langsung cus kesini kayak gitu paling nanti kan makan tuh ini curam banget ini guys paling nanti makan waktu 1 jam perjalanan kalau pagi kan ya nanti kalau kita udah lihat hijau kita udah dapet oksigen pikirannya jadi lebih sejernih lebih fresh kayak gitu nanti suhur habis suhur gitu kita udah turun lagi kita udah balik ke Solo lagi dan lanjut kerja ya bunda kayak gitu memang ini ada beberapa jalan yang kurang baik ya keadaannya karena dilewatin truk-truk pengangkut air untuk kayak isi ulang gitu oh di Solo kayak ini tuh kayak truk kayak gini ini jadi jalannya ya lumayan tidak bagus kayak gitu jadi harus hati-hati tapi cukup menyenangkan ya bunda meskipun kita cuma paling kita modal bensin terus nanti disana kita cuma 50 ribu susok guys oh iya 50 ribu sudah dapet kembalian udah berdua udah berdua tadi habis berapa bun kita 72 ribu itu kita berempat 75 ribu 75 ribu dibagi 4 itu sekitar 20 ribu gak nyampe ya ya 20 ribu satu orang terus 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 sama iya free parkir kalau hari ini free parkir ya tapi kalau besok-besok gak tahu biasanya sih free parkir dan oh iya ada retribusinya tapi kalau hari ini tadi gak ada retribusinya ya bund biasanya iya mm 2 ribu ya biasanya ya retribusi ya kayak gitu terus apa ya bensin bensin paling berapa sih 20 ribu iya 20 ribu 1 minggu iya 20 ribu kalau kita pakai motor kayak gini ya ya refresh murah-murahan yang penting seneng oh oh kayak gitu oke udah dulu ya perjalanan kita kali ini sambung besok lagi insyaallah nanti kalau aku ada apa main kemana lagi gitu oke nah itu tadi berjalanan aku keliling-keliling kebun teh kemuning argoyoso dan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih